Kalah judi daring seorang pedagang mobil di Salatiga, Jawa Tengah, tega menipu pelangganya ratusan juta rupiah. Sementara Baris Krim Polri membongkar sindikat judi daring jaringan internasional yang meraup keuntungan ratusan miliar rupiah. Tujuh orang yang diduga terlibat dalam sindikat judi daring jaringan internasional ditangkap aparat Baris Krim Polri. Mereka telah meraup keuntungan hingga 500 miliar rupiah. Penyidik juga mencintai 14 unit ponsel, laptop, serta 16 unit alat siaran langsung di jejaring internet. Selain judi daring, ketujuh tersangka juga terlibat pembuatan hingga penyebaran konten pornografi. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, aparat kepolisian mengutap kasus penipuan penggelapan dengan modus jual beli mobil. Pembeli telah mentransfer uang sebesar 127 juta rupiah kepada tersangka, namun mobil tak juga diterima. Korban melaporkan penipuan tersebut ke Polres Salatiga. Pelaku ditangkap pada 5 Juli 2024 di Jakarta. Ia berdali uang pembelian kendaraan dihabiskan untuk bermain judi daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.